Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang Grand Piano. Tapi khususnya Grand Piano Yamaha. Karena saya sering temui di pasaran, waktu saya stem piano juga, mereka kebanyakan pakai Yamaha. Jadi memang nggak mau saya agak hafal sih. Nah, untuk Yamaha Grand Piano ini, sebetulnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu Baby Grand. Yang kedua, Grand Piano. Ya, jadi Baby Grand dan Grand. Jadi apa yang membedakan dua macam ini, yaitu dari ukuran panjangnya. Untuk lebarnya, kurang lebih tidak terlalu mencolok lah ya. Tapi untuk lebih ciri-ciri yang sangat membedakan adalah panjangnya. Nah, untuk ukuran Baby Grand, yang paling pendek itu 150 cm. Atau kurang lebih 1,5 meter. Untuk yang paling panjang di Baby Grand, ukurannya 173 cm. Nah, untuk Grand, yang paling pendek itu adalah 181 cm. Yang paling panjang 2,75 cm. Kurang lebih itu hampir 3 meter ya. Jadi 275 cm. Nah, itu yang membedakannya. Nah, supaya kita lebih faham, lebih bisa membayangkan, dari kedua macam piano ini, kedua golongan ini, itu ada kasta-kastanya. Ya, untuk kasta Baby Grand, itu ada tipe G dan C. Ya, dari G itu sendiri ada ukuran G1, G2, ya itu G1 dan G2. Kategori Baby Grand. Untuk C ada C1, ada C2. Itu yang saya lihat. Nah, untuk kasta di Grand, itu masih ada tipe G. Tapi G-nya itu ukuran G3, G5. Terus ada tipe C, ada tipe S, ada tipe CF, ada tipe paling tinggi itu ukuran CFF, CFX, yang hampir 3 meter. 275 cm. Nah, di samping kedua, kedua apa nih, kedua macam piano ini, Yamaha mengeluarkan atau memproduksi tipe-tipe yang terbatas atau limited edition. Misalnya untuk Baby Grand, itu saya pernah lihat G0 atau G0 yang ukurannya di bawah 151 cm. Jadi kebayang ya, ukurannya kecil, imut-imut gitu. Tapi, bentuknya Grand gitu. Jadi cocok untuk rumah yang kecil, tapi ingin piano yang model Grand. Terus, untuk Grand, itu ada tipe CS. Tipe CS ini, ukurannya langgung ya, ukurannya itu 2 meter 50 cm. Jadi, nggak sampai ke ukuran CFX. Nah, sesudah video ini, saya akan tunjukkan gimana sih bentuknya CS dan bunyinya seperti apa. Tapi kebetulan, ini belum stem, jadi mungkin ada kurang sedikit. tapi tanpa stem pun, suaranya menurut saya sangat memuaskan. Bassnya memuaskan, suara atasnya, suara diskannya ya, diskannya itu lebih jernih. Seperti itu. Dan satu lagi, ya pasti untuk tipe yang kecil, tipe besar, itu harganya makin meningkat. Lebih mahal ya, sampai miliaran. Dan misalnya untuk yang bekas, itu CF yang bekas, itu sampai ratusan juta harganya. Untuk bekas loh, ratusan juta. Ratusan juta, itu bisa buat beli sawah di kampung ya. Nah, di Indonesia sendiri, memproduksi hanya baby grain saja. Itu tipe G1 kalau nggak salah. G1 ukuran 1,5 meter. Nah, itu diproduksinya di Indonesia. Dan jatuhnya itu lebih murah. Karena dibuat di Indonesia, pasti biaya produksinya lebih murah. Jadi terjangkau untuk masyarakat. Seperti itu. tapi untuk tipe yang di atas-atasnya, tipe C atau tipe S, itu diproduksinya di Jepang langsung. Kalau ada yang ingin tipe ini, ya harus pasang dari Jepang. Ya, tentunya harganya jauh lebih mahal. Ya, demikian cerita-cerita tentang gering piano. Semoga bermanfaat. Semoga mau nembak pengetahuan tentang alat musik ini. Jadi yang suka piano pasti suka deh. Oke, sampai ketemu lagi. Berikut contoh wujud barangnya dan bunyinya. Sampai jumpa. Yamaha tipe CS. Nomor seri 273 3050 panjangnya kira-kira 2 meteran lah ya. Kayaknya 2 meter lebih. Ya, suaranya nanti saya tunjukin. Oke. Oke. selamat menspanak Why selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati